Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non-muslim, ya karena dia satu kampus, temen kita, gak masalah tapi jangan dekat. Lama-kelamaan, tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Gak seperti itu caranya bro untuk menjaga keyakinan itu gak seperti itu. Mungkin cara anda seperti itu. Tapi cara anda itu sangat beda dengan cara Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, umat ini harusnya mengikuti anda atau mengikuti Nabi? Saya curiga kenapa tidak anda membahas sunnah gaya rambut Nabi? Karena rata-rata orang-orang yang panjang jenggotnya itu botak. Botak. Cek, cek itu rambut, dibuka itu bendonya sih. Ini bukan sunnah Nabi Muhammad, ini sunnah sinter kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'ad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau saya mau menjastifikasi orang ini, mau menilai orang ini adalah orang yang offset di dalam beragama. Yang offset di dalam beragama. Kenapa saya katakan offset? Karena mungkin tujuannya baik. Satu kali lagi, mungkin tujuannya baik. Dia tidak ingin ada apapun saja, bahkan sekecil apapun, yang memungkinkan orang Islam itu terjebak mengikuti cara beribadah gaya orang lain. Atau murtad. Mungkin lebih kepada ingin waspada. Tetapi, itu cara siapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut? Untuk mempertebal iman. Untuk kita supaya terjaga keislaman itu, apakah tidak harus bersahabat dengan orang lain? Ya enggak dong. Di lingkungan sekitar Nabi Muhammad itu semuanya orang-orang yang bukan Islam kok. Nasrani, kemudian Yahudi, dan sebagainya. Itu Nabi Muhammad itu di Makkah, di Madinah, di lingkungan orang-orang yang satu kali lagi bukan Islam. Dan beliau bersahabat baik dengan mereka. Beliau bersahabat baik dengan mereka. Ini serius. Bersahabat baik dengan mereka. Enggak, sugan, sugan Nabi Muhammad. Ini dia itu beda iman. Enggak boleh kita dekati, harus disingkirkan. Enggak mendapatkan cerita seperti itu. Nabi Muhammad itu benar-benar ingin menunjukkan bahwa Islam itu ya seperti ini. Karakter yang dibawanya itu tidak mencemoh keyakinan orang lain. Tidak kemudian menjauhi orang lain tidak meskipun berbeda agama. Ada satu kisah yang sangat menarik. Saya kira penting untuk dijadikan referensi untuk kita bagaimana bersikap kepada orang lain. Di Pasar Madinah, pusat Pasar Madinah, itu ada seorang Yahudi yang sudah tua rentah. Dia selalu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Dia buta, enggak melihat. Pokoknya si aki-aki tua itu ngomong, jangan sampai percaya kepada Muhammad. Muhammad itu tukang bohong. Muhammad itu tukang sihir. Wah dan sebagainya. Nah kemudian, Nabi Muhammad mengetahui itu. Ada aki-aki tua rentah. Seorang Yahudi yang selalu menjelek-jelekkan namanya di pusat Pasar Madinah. Nabi Muhammad lantas menghampiri. Setiap hari beliau itu selalu memberikan makan. Karena sudah aki-aki tua, beliau itu ketika mau menyuapinya, itu dihaluskanlah dulu makanannya. Dikasihkan makan. Si aki-aki tua itu. Ketika dikasihkan makan masih ngomong si aki-aki tua itu. Hei, anak muda Anda tahu nggak? Muhammad itu tukang bohong. Jangan sampai dia Anda percaya kepada Muhammad. Padahal yang dihadapannya itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad santai, kalem, tertawa, tetap menyuapi si aki tua rentah itu. Tiap hari itu. Tiap hari. Suatu ketika Nabi Muhammad sampai meninggal. Wapat. Ya. Dan kemudian si aki-aki tua ini menanyakan, ini kemana sih? Nah kemudian, datanglah Abu Bakar al-Siddiq. Tang kepada Siti Aisyah. Beliau menanyakan, apakah ada amalan-amalan atau sunnah Nabi Muhammad yang belum saya kerjakan? Tanya tuh ke apa, Siti Aisyah. Siti Aisyah menjawab. Enggak, semuanya sudah dilaksanakan. Abi mungkin ya kalau sekarang. Sudah dilaksanakan semuanya. Oh ada satu. Nabi Muhammad itu setiap hari selalu datang ke pusat pasar Madinah. Di sana ada kakek-kakek tua Yahudi. Cobalah beri makan dia. Karena selalu setiap hari Nabi Muhammad datang ke sana untuk menyuapinya. Itu pekerjaan Nabi Muhammad. Yang mungkin belum dilakukan oleh Abi ya. Karena Abu Bakar itu orang tuanya. Datanglah Abu Bakar itu ke pusat pasar Madinah. Kemudian memang mendengarkan ada aki-aki tua. Yang memanggil-manggil anak muda. Kemana anak muda ini setiap hari biasanya datang ke sini. Kok enggak ada? Kemudian Abu Bakar al-Siddiq datang menghampiri. Pas datang menghampiri. Dia tidak menunjukkan identitasnya bahwa dialah orang yang selalu setiap hari mengasihkan makan. Enggak. Nah kemudian Abu Bakar al-Siddiq itu mau mengasihkan makanan. Pas mau mengasihkan makanan. Karena Nabi Muhammad sebelum menyuap itu selalu dihalus-haluskan dulu. Ini enggak langsung saja. Si aki-aki itu kemudian. Nah ini mah bukan. Ini bukan tangan orang yang selalu ngasih kepada saya. Ini tiap hari bukan. Kemana orang yang selalu ngasih kepada saya? Abu Bakar al-Siddiq itu menjawab. Beliau memang saya itu bukan orang yang suka ngasih makanan kepada anda. Lantas kemana orang yang suka ngasih makan kepada saya? Siapa namanya? Namanya adalah Saidina Muhammad. Saidina Muhammad. Ya. Nabi saya. Rasul saya. Siapa namanya? Muhammad. Iya orang yang selalu anda jelek-jelekan itu tuh. Dialah yang selalu ngasih makan kepada anda tiap hari. Anda selalu curhat di depannya menjelek-jelekan namanya di depannya. Si aki-aki itu lantas kemudian berurai air mata. Dan akhirnya mau dibimbing untuk masuk Islam. Karena akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Menjawab. Fitnah. Menjawab. Cemohan. Orang Yahudi. Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawabnya dengan dia selalu dikasih makan. Dan tidak menjelaskan identitas mawadirnya Muhammad. Enggak. Nah kemudian lantas si orang wahabi ini. Si wahabi ini. Dia ngomong jangan berteman bersahabat bahkan dengan orang-orang yang buka sebeda keyakinan dengan kita. Karena lambat laun kita akan masuk kepada keyakinannya. Enggak seperti itu caranya bro untuk menjaga keyakinan itu enggak seperti itu. Mungkin cara anda seperti itu. Tapi cara anda itu sangat beda dengan cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya. Umat ini harusnya mengikuti anda atau mengikuti Nabi? Begitu loh ya. Satu kali lagi. Pertanyaan saya satu. Umat ini harus mengikuti anda atau mengikuti Nabi? Begitu ya saudara. Dan saya yakin jawabannya. Umat itu bukan harus mengikuti anda. Tapi harusnya mengikuti baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan harusnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Bukan sunnah wahabi. Wahabi juga mengikutinya sunnah Nabi Muhammad. Benar gak Gus? Enggak apa-apa Gus. Masuk aja Gus. Ini ada Gus Irsal. Beliau putra dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Cijantun. Salam hormat kepada beliau. Begitu ya. Balik lagi. Satu kali lagi. Ini si Rija ini. Si Ustadz Wahabi ini. Saya lupa namanya ini. Dan satu lagi, satu lagi. Itu jenggotnya kepanjangan anda. Jenggot anda itu kepanjangan bro. Sunnah Nabi Muhammad itu. Boleh dicatat. Jenggot itu memang perlu dipalihara. Tetapi. Siapa lagi? Gak ada. Tetapi. Sunnah Nabi Muhammad itu segenggaman tangan. Segini. Kita cek tuh. Apa namanya. Jenggot. Safiq. Bahasa lama ya. Cek. Ini sini. Ini bukan Sunnah Nabi Muhammad. Ini Sunnah Sinterklas. Firaun. Enggak Firaun juga bang. Sunnah Sinterklas. Ini serius. Dan satu lagi. Ini kalau mau perperan urusan bab sunnah. Urusan fisik nih ya. Harusnya potongan rambut Nabi Muhammad juga dibicarakan. Pak Ustadz Wahabi. Harusnya. Nabi Muhammad itu. Pertama beliau itu selalu menyisir rambut. Gaya rambut Nabi Muhammad itu kebelakang. Gaya siapa ya? Kang Asas. Gaya siapa ya? Gaya siapa? Gak tahu. Kebelakang. Pertamanya. Kemudian ketika beliau bertemu dengan Rabi Yahudi. Rabi Yahudi itu. Sisi rambutnya ini dibelah dua. Ya. Dan Nabi Muhammad lantas mengikuti. Itu style mungkin ya. Akan hebat. Kalau kemudian diterapkan oleh Nabi. Hadisnya itu soheh. Bukhari loh. Hadisnya itu. Soheh. Kalau mau perperan. Bicarakan lagi dengan rambutnya. Sunnah. Gaya rambut Nabi Muhammad. Kenapa yang hanya diucapkannya itu jenggot saja. Bari jenggot naugenan. Jelas ngomongkan sunnah. Karena terlalu kepanjangan Anda. Kenapa tidak dibicarakan. Itu perdong. Gaya rambut Nabi itu seperti apa. Bicarakan. Saya curiga kenapa tidak Anda membahas sunnah gaya rambut Nabi. Karena rata-rata orang-orang yang panjang jenggotnya itu botak. Botak. Cek. Cek itu rambut. Dibuka itu bendonya si Safiq Masa Lama. Itu tidak ada rambutnya itu. Kalau mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Itu Anda harus ada rambutnya. Serius ini. Kalau jenggot ini. Jenggot itu. Itu hadisnya itu Abu Dawud. Kalau mengukur kekuatan hadis. Kepalidan hadis. Itu lebih. Lebih paling. Rambut Nabi. Bro. Gitu ya. Ini perlu dicatat sama-sama. Biar kita itu bicara dan bergerak. Itu harus pakai ilmu bro. Begitu. Kita harus berteman. Dan bersahabat dengan mereka yang non-Islam. Bukan seperti yang diucapkan oleh Safiq Masa Lama. Tidak harus berteman dan bersahabat. Karena akan kemungkinan mengganggu keimanan. Aspadalah. Enggak lah. Enggak bakalan mengganggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.